Presiden Jokowi Dodo meminta semua pihak, khususnya para relawan, tidak mendesak-desak dirinya untuk memberitahu soal siapa bakal calon Presiden 2024 yang didukungnya. Presiden menegaskan sebaiknya saat ini semua pihak fokus bekerja terlebih dahulu. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi di acara Rakernas, Relawan Arus Bawah Jokowi di Bogor, Jawa Barat. Presiden meminta para relawan arus bawah Jokowi tidak gerasa gerusu dan tetap bekerja di bidang masing-masing, tidak terjebak dalam dinamika politik saat ini. Apalagi Koalisi Parpol untuk pemilu dan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden peserta pemilu juga belum pasti. Presiden sendiri tengah fokus bekerja di tengah kondisi dunia yang tidak mudah pasca pandemi COVID-19. Jadi kalau saya ditarik ke sana, ya boleh nggak apa-apa senyum. Tarik ke sini ya boleh senyum. Jangan kita terlalu ketarik ke dalam situasi suasana tahun politik yang sampai saat ini kita lihat semuanya belum jelas. Koalisinya siapa? Dengan siapa? Partai mana? Dengan partai mana? Belum jelas. Kalau koalisinya saja belum jelas, apa yang mau kita lakukan? Bapak-Ibu bekerja saja. Bapak-Ibu bekerja saja. Tujuh? Bapak-Ibu bekerja saja. Nanti kalau saatnya sudah sampai, ya pasti akan tahu. Jawab presnya siapa? Belum jelas. Jawab presnya, jawab presnya, siapa jawab presnya? Masa belum jelas ya? Bapak-Ibu bekerja saja. Bapak-Ibu bekerja saja. Bapak-Ibu bekerja saja. Jadi jangan ngejar-ngejar Pak Ketum suruh nanyakan ke saya, Pak siapa ini? Tanyakan ke Pak Jokowi siapa ini. Jawaban saya, bekerja. Bekerja. Agar kondisi negara ini tetap baik, ekonomi berjalan dengan baik. Yang di bawah juga bisa bekerja dengan baik. Tunggu. Tunggu. Tunggu.